Mohon perhatian, channel efek film segera dimulai Jangan lupa, sebelum menikmati alur cerita filmnya, siapkan kopi dan udut serta jajaran pasang agar tidak mengantuk Film diawali dengan si Arya yang terbangun dari tidur dan sadar bahwa dirinya masih hidup Dia mempertimbangkan untuk membunuh Hon yang sedang tertidur dengan batu raksasa Sampai dia mengaduk dan meyakinkannya bahwa dia akan mematakan tangannya jika dia hidup Penculiknya mengejutkannya ketika dia menyebutkan bahwa dia menyelamatkan Sansa dari pemeriksaan oleh Masa Dia juga mengungkapkan bahwa mereka tidak kembali ke Grislanding Mereka sedang dalam perjalanan ke pernikahan Edmund Dali di Twins The Hon berencana untuk mengkumpulkan uang tebusan Arya dari ibu dan saudara laki-lakinya Beralih dengan Daenerys Targaryen, Baristan Selmy dan Jurrah Hormon yang sedang mengintas kelompok tentara bayaran yang dibayar untuk melindungi Yunkai Sekonson Meskipun ada lebih banyak Ansali daripada Sailor Baristan Selmy memperingatkan Daenerys bahwa mereka tangguh Daenerys mengundang para pemimpin mereka Mero dari Braavos, Prendal, Nagin dan Dario Naharis untuk bertemu dalam upaya untuk membeli kesetiaan mereka Mero dan Prendal kasar dan ostensif Sementara Dario hanya skeptis dengan misinya Para pria mengambil satu tong anggur sambil memikirkan proposisinya Dan give me your second sons dan I may not have you gelded We fight for Yunkai We've taken the slave as gold I would pay you as much and more No one will hire the second sons again if we break up on Ride with me and you'll never need another contract When I take back the seven kingdoms Gold and castles and lordships of your choosing Perhaps you'd like a flagon to help you ponder You have two days to decide Saat kembalinya mereka di campnya Para kapten bertanya Dario menghormati kebenarian Daenerys Tetapi rekan-rekannya sangat marah dengan cara dia berbicara kepada mereka Mereka setuju hanya ada satu cara untuk mengalahkan tentara Ansalidnya Yaitu menghilangkan Galesi Orang-orang menarik koin dan Dario ditunjuk sebagai pembunuhnya Beralih dengan Melisandre dan Garrity yang tiba di Dragonstone Melisandre mengirimnya ke kamar yang nyaman Memprovokasi Stenis perhatian untuk mengeluh bahwa dia harus melakukan perbuatan itu Karena anak laki-laki itu tidak akan curiga dengan apa yang akan terjadi Melisandre mengatakan bahwa jalannya lebih baik Stenis mengunjungi Davos Sewot di penjara bawah tanah Dan menyampaikan simpatinya untuk mediang putra Davos Dia mengungkapkan rencana Melisandre untuk mengorbankan Gendry Dan mengatakan itu tugasnya untuk mematuhi Davos sadar bahwa Stenis mempercayai pendapatnya Memohon untuk nyawa anak laki-laki yang tidak bersalah itu Stenis memberitahu tangannya bahwa meskipun dia pernah skeptis terhadap Lord of the Light Dia tidak dapat menyangkal dewa setelah semua yang dia lihat Setelah Davos berjanji untuk tidak pernah mengangkat tangan ke bendita merah Stenis melepasnya Tidaknya tidak berlaku Tidaknya harus melakukan tugasnya, tidak? Tidaknya tidak memilihkan kita Tidaknya harus melakukan tugasnya Tidaknya harus melakukan tugasnya Tidaknya kamu datang melihat saya hari ini? Kau sepuluh kamu tidak berialkan ke Tidak Melisandre Kamu datang melihat Anda Saya tidak boleh berialkan melihat dia Saya tidak boleh berialkan dia Kamu datang melihat saya sekarang Sebelum ini telah menyebutkan Beralih di Kings Landing Terlihat Sancai yang sedang mengenakan gaun untuk pernikahannya dengan bantuan Sai Trian memasuki kamarnya dan di dalam beberapa saat sendirian dengan calon pengantinya Bersumpah dia tidak akan pernah menyakitinya Saya tidak melihat saya sangat mencari Tidaknya kamu berialkan melihat Tidaknya kamu berialkan melihat Mungkin kita bisa mempunyai sejauh saja Mereka Saya tidak meminta ini Saya ingin Anda tahu Anda akan menjadi suami Anda akan menjadi suami Anda tidak akan menjadi penjara Sehingga hari ini Tapi saya janji Anda satu hal yang menyebut Saya tidak akan menyakitkan Anda Pada bulan September Belor Lady Marguerite bergandengan tangan dengan Ratu Cersei Dan dengan hangat menyatakan bahwa mereka akan segera menjadi saudara perempuan Sebagai balasan Cersei mengingatkannya tentang House Rain Sebuah keluarga kuat yang mencoba mengungguli Lannister Dan akibatnya dibantai Mengungguli maksudnya dia berbisik Jika kamu memanggilku saudara perempuan lagi Aku akan mencegimu dalam hidup Sangat ngeri Raja Joffrey mengawal Sansa menyusuri lorong Ketika mereka mencapai train Joffrey berjalan pergi dengan membawa bangku pengantin pria Memaksa train untuk meminta pengantinnya berlutut Untuk mengikatkan jubah pernikahan di lehernya Kita berada di sini di tempat Tuhan dan orang Dan akhirnya game of throne sesion 3 episode 8 bersambung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!